If the mission Asian Games 2018, Komjen Paul Syafruddin menyaksikan langsung latihan atlet jet ski. Dia bahkan mengendari jet skinya sendiri. Berangkat dari pantai Mutiara Pluit, menuju ke lokasi latihan juara dunia jet ski Aero Aswar dan kawan-kawan di Pulau Nusa Keramba di Pulau Seribu pada Sabtu 14 Juli 2018. Selama kurang lebih 2 jam di perayang laut dengan kecepatan 65-80 knots, Syafruddin bersama-sama penjet ski lainnya sampai di lokasi. Termasuk Aero dan Aksa Sultan Aswar, yang merupakan atlet pelatnas Asian Games 2018. Syafruddin memastikan atlet yang dipersiapkan mampu meraih target 2 medali emas dari 4 yang akan diperbutkan. Hari ini kita dengan rekan-rekan, bersama-sama dengan atlet yang kita persiapkan untuk Asian Games. Kita serius betul untuk menghadapi Asian Games. Atlet kita sekarang masih 50 persen berada di luar untuk mengikuti training camp dan try out. Termasuk berdua ini akan berangkat lagi untuk training camp di Amerika. Dan nanti tanya sendiri, dia udah siap sekali. Dia udah juara dunia masa juara Asia enggak? Kira-kira gitu ya. Ketua pengurus pusat Indonesia Jet Sport and Boating Association, Syafrud Sultan Aswar, saat ditanya mengenai persiapan tim jet ski Indonesia, memastikan Indonesia siap bertaruh. Karena memang kita siap untuk ini, dan kita siap dengan target kita. Kita perlu tambahan latihan lagi nanti, yang besok ini. Ini latihan yang mungkin paling berat untuk kita, lalu setelah kita pulang ke Indonesia di sana, tanggal 2 Agustus dari sana. Terus kita ada pasi lagi dengan sini seperti jet lag. Lalu kita terus training. Lataian yang berarti itu apa sih Pak? Wah banyak lah. Kalau saya ngomong, jadi kita juga gak pernah ditanya, tapi kita ada semua. Pak, dalam Asian Games ini kan jet ski ini ada beberapa kategori. Apakah semuanya diikuti atau menunggu berapa kategori? Empat. Empatnya kita ikutin. Kita ikut di runner-boot endurance, kita ikut open, runner-boot limited, lalu ski modified, sama runner-boot 1100 stop. Yang diproyeksikan untuk meraih medal yang masih mengatakan warga? Kita semuanya bisa. Kita semuanya mampu. Mudah-mudahan semuanya. Sementara atlet andalan Indonesia, Airo dan Aksa mengaku setiap hari berlatih keras untuk menghadapi Asian Games 2018. Saat ini sih fisik sih. Kalau kita kan Selaminanya juga, kita ikutin, kayak Aksa sendiri ikutin empat-empatnya. Saya sendiri ikutin dari 3 kelas. Jadi kita bakalan melat lombanya tiap hari. Jadi kita harus ada di Calvary-nya juga. Calvary, habis melat, di Calvary, terus siang. Dan besoknya. Jadi lebih ke Samina sama Venn dan segitu yang berharap. Syafurdun juga mengunjungi venue olahraga jet ski untuk Asian Games 2018 di Ancol, Jakarta Utara. Yang akan digunakan pada Asian Games 2018.